Selamat pagi anak-anak, hari ini Laosu punya dua temen yaitu Vela dan Ebi. Kalian sudah siap sekolah minggu belum? Cici-cici disini sudah siap belum? Udah dong, aku udah mandi udah pake baju yang bagus nih. Aku juga udah siap nih untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah anak-anak di rumah juga sudah kan? Yuk kita persiapkan hati dulu, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tubuh yang sehat. Hari ini kami mau sekolah minggu. Tuhan tolong kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak Tuhan Yesus itu baik sekali sama Laosu. Sama Cici-cici juga enggak? Iya dong. Contohnya apa Cici? Kok bisa Tuhan Yesus baik? Walaupun ya kadang-kadang aku nakal, tapi Tuhan tetap sayang banget sama aku. Iya Tuhan Yesus sayang enggak sama Cici Bella? Sayang dong dia tetap jagai Cici juga sampai sekarang. Nah anak-anak Tuhan Yesus itu sayang sama kita. Tapi kalau kita sudah diampuni, kita enggak boleh nakal lagi ya. Yuk kita sekarang mau nyanyi Tuhan Yesus baik. Jangan berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu Tuhan Yesus baik. Hari berkati hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yuk kita nyanyi satu kali lagi ya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik. And see, God has given us all we need to be free It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free It's about L-O-V-E, love from the Father up above It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ It's about everlasting, never failing in love Come on now, let's open up the book Come on now, and take a good long look And see, God has given us all we need to be free It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free It's about L-O-V-E, love from the Father up above It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ It's about everlasting, never failing in love It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free It's about L-O-V-E, love from the Father up above It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ It's about love, it's about everlasting, never failing in love It's about ever last thing, never failing in love It's about everlasting, never-failing, ever faithful, never ending in love Halo selamat pagi adik-adik sekolah minggu semuanya Apa kabarnya hari ini? Loh seherti berharap semua dalam keadaan yang sehat Dan semangat masih mendengarkan firman Tuhan Nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Adik-adik pastikan kamu sudah siapkan alkitabmu Sudah? Oke kita akan berdoa untuk mempersiapkan diri kita merenungkan firman Tuhan Yuk mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Kami masih boleh beribadah meskipun hanya di rumah Tidak bertemu dengan teman-teman kami Tapi kami tetap bersyukur karena Tuhan masih berikan kami kesempatan Masih berikan kami waktu untuk boleh merenungkan firmanmu Tuhan tolong supaya kami boleh benar-benar mengerti Kami boleh konsentrasi mendengarkan dengan baik Terima kasih Tuhan Tolong Loh seherti akan menyampaikannya Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Nah adik-adikku semua Pernah tidak adik-adik kehilangan barang atau sesuatu yang adik-adik sangat sukai Tidak pernah ya Nah Loh seherti pernah kehilangan sesuatu Nah adik-adik dulu Loh seherti itu punya seekor anjing Namanya ucil Kenapa namanya ucil? Karena dia sangat usil Sendalnya Loh seherti digigitin Kalau Loh seherti jemur baju dia loncat-loncat Dia jatuhkan jemurannya lalu dia gigitin baju-bajunya Loh seherti Wah Loh seherti sebenarnya kalau lihat dia sebel ya kadang-kadang ya Nakal sekali anjing ini Tapi suatu pagi Loh seherti ajak dia jalan-jalan ya Kita jalan-jalan keliling kompleks ya Eh ketemu sama temannya Loh seh Kita ngobrol-ngobrol kemudian Loh seh bilang ucil diam ya Jangan kemana-mana gitu Nah waktu ngobrol tiba-tiba dia hilang Dia hilang Loh sehari Kemana ya si ucil ya Sampai sore adik-adik Loh seherti mulai khawatir Biasanya dia tidak pernah pergi dari rumah selama itu Loh sehari Loh sehari Loh sehari Loh sehari Loh sehari panggil ucil Wah berhari-hari adik-adik Suatu malam setelah beberapa hari Ada orang yang bilang Bu saya lihat anjingnya loh di jalan sana Wah Loh seherti itu langsung senang Langsung pergi ke tempat itu Lalu langsung mulai panggil Ucil ucil Wah beneran adik-adik Anjing Loh sehari ini Keluar dari semak-semak Bulunya sudah jorok Lalu ketika Loh seherti peluk dia Ih sudah banyak binatang-binatang nempel di kulitnya ya Ada kutunya gede-gede gitu ya Wah jorok sekali Tapi Loh seherti tetap senang sekali dia kembali Loh sepeluk dia Loh semandikan Besoknya Loh sebawa ke dokter Nah Adik-adik Loh seherti Kepada seekor anjing Begitu sangat sayang Meskipun dia bukan anjing yang manis Yang terlalu baik Enggak Meskipun dia suka cokotin sepatunya Loh seherti Tapi ketika dia pergi Loh sehedih Loh sehari pengen cari dia Adik-adik Cintanya Tuhan Yesus Kepada kita Melebihi cintanya Loh se Ya seperti cintanya Loh se Kepada anjing itu Lebih besar lagi Nah untuk menggambarkan cintanya Kepada orang-orang berdosa Seperti Loh seherti Seperti adik-adik semua Seperti papa mama Yesus cerita sebuah perumpamaan Sebuah cerita yang benar-benar Dia perdengarkan Dia ceritakan kepada orang-orang yang Ada di sekitarnya waktu itu Yesus mau menggambarkan betapa besar Kasihnya kepada anak-anaknya Adik-adik dalam Alkitab kita Dalam Lukas Pasal yang ke-15 Nanti kamu boleh baca sendiri Ada sebuah kisah Tentang satu keluarga yang punya dua orang anak Dua anak laki-laki Ya Suatu hari Anak yang paling kecil Anak paling bungsu Datang kepada papanya Dia bilang begini Papa Berikan aku harta Hartanya papa yang jadi bagianku Kamu tahu gak adik-adik artinya apa? Sebenarnya dia berhak meminta itu Kalau papanya sudah tidak ada Ini papanya masih hidup Dia mau minta harta bagiannya Sebagai seorang papa Tentu dia sedih Kenapa anakku begitu tega Berarti dia gak pengen Lagi aku ada disini Di dunia ini Tapi karena dia sayang sama anaknya Dia kasih Oke Anakku ini yang jadi bagianmu Dia kasih harta bagian si anak bungsu Si anak bungsu ini senang Lalu dia bilang sama papanya Aku akan pergi ke negeri yang sangat jauh Meninggalkan papa Si ayah tentu sedih Melihat anaknya Pergi jauh Papanya gak tahu dia mau pergi kemana Si anak ini pergi ke negeri yang sangat jauh Dia lakukan apa disana? Dia bersenang-senang Dia makan makanan enak Dia berfoya-foya Dia mau minum apapun yang dia suka Hidupnya tak beraturan Dia lupa papanya Dia senang sekali dengan harta yang dia miliki Tapi kan adik-adik Harta itu kan tidak bertahan lama Seberapa banyak pun Kalau dihabiskan dengan cara seperti itu Akan habis juga pada waktunya Dan tentu hal itu terjadi Uang si anak ini habis Lalu lebih parah lagi Ada kelaparan di negeri Di mana si anak ini pergi Bencana kelaparan Semua orang kelaparan Termasuk dia Dia mulai tidak punya uang Tidak punya teman Karena tidak ada yang mau berteman lagi Kepada orang yang tidak punya uang Lalu dia cari pekerjaan Dia dapat pekerjaan Untuk jaga babi adik-adikku Jaga babi Bayangkan anak seorang kaya Lalu kemudian jaga babi Dan ketika dia lapar Dia mau makan makanan babi Kamu tahu makanan babi terbuat dari apa? Itu terbuat dari ampas kelapa yang bau Atau dari daun-daunan yang sudah dimasak Benyek-benyek gitu bayangin aja Tapi dia mau makan itu demi mengisip perutnya Begitu menyedihkan keadaannya Namun ketika dia makan ini Dia teringat akan papanya Dia teringat akan rumah papanya Dia teringat pelayan-pelayan papanya yang banyak itu Yang makanannya pasti jauh lebih enak Pasti jauh lebih layak Daripada makanan babi yang dia akan makan itu Dia menyesal sekali adik-adikku Dia katakan Di rumah papaku Bahkan pelayannya dapat makanan layak Aku disini adalah anak papaku Hidupku seperti ini Aku menyesal Aku sudah berdosa kepada bapaku Dan juga kepada Tuhan Dia sadari dosa-dosanya Lalu kemudian dia bertekad Dia mau pulang Dia bilang Aku akan pulang ke rumah papaku Lalu aku akan bilang sama papaku Papa aku menyesal Aku telah berdosa kepada papa Biarkan aku jadi pelayanmu saja Aku tidak pantas dianggap anak papa lagi Wah dia berjanji mau mengatakan itu Kamu tahu adik-adik Ketika dia pulang Dari kejauhan Si papanya mulai lihat Dia lihat Hah? Sepertinya itu anakku Meskipun pakaiannya pasti sudah sangat jorok Sangat lusuh Keadanya tidak baik lagi Tapi papanya kenal itu anaknya Lalu papanya ini berlari Dia peluk anaknya Lalu si anak bilang Papa aku menyesal Aku berdosa kepada papa dan kepada Tuhan Si papa langsung memeluk dia Dan papanya tidak marah Papanya tidak pukul dia Tapi papanya dengan suka cita Dengan senang sekali anaknya kembali Dia bilang sama pelayan-pelayannya Bawakan dia baju yang paling bagus Berikan dia pakaian yang paling bagus Siapkan makanan Aku ingin merayakan kepulangan anak-anakku Aku senang sekali melihat anak bungsuku kembali Pulang ke rumah Tidak marah loh papanya Adik-adik kamu tahu Kenapa Yesus menceritakan ini kepada orang banyak Yesus mau bilang Si anak itu Si anak bungsu itu Sama seperti kita Kita disebut anak yang hilang Karena kita berdosa Kita disebut anak yang hilang Karena kita sangat mendukai hati Tuhan Oh saya tidak minta harta kepada papa saya Lause Saya tidak anak durhaka Betul Lause senang Tapi pernahkah kamu Melawan orang tuamu Pernahkah kamu berbohong Pernahkah kamu tidak niat ketika kamu beribadah Pernahkah kamu tidak punya keinginan Untuk berdoa kepada Tuhan Pernahkah kamu malas baca alkitabmu Pernahkah kamu tidak mau kerjakan tugas sekolahmu Kalau pernah Kau termasuk anak yang hilang Pernahkah kamu melawan papa mamamu Pernahkah kamu marah kepada papa mamamu Pernahkah kamu bertengkar Dengan saudara-saudaramu Dengan adik Kakak Cece Koko Kalau pernah Kita anak yang hilang Karena kita anak berdosa Adik-adikku Lause Herti Juga orang yang berdosa Yang butuh datang kepada Tuhan Lause Herti gak mau jadi anak yang hilang terus Ingatlah seperti papa itu Yang diceritakan oleh Tuhan Yesus Papa itu menggambarkan Atau seperti Tuhan Yang selalu menunggu Kapan anak-anaknya kembali Kapan anak-anaknya yang berdosa itu Datang dan bilang sama Tuhan Tuhan aku berdosa kepada Tuhan Ampuni aku Tuhan Kamu tahu adik-adik ketika kamu melakukan itu Tuhan akan sangat senang Dosa apapun yang kamu lakukan Sejahat apapun kita Tapi ketika kita datang kepada Tuhan Dan bilang Tuhan Aku datang kepada Tuhan Memohon ampun Ampuni aku Tuhan Tuhan akan seperti si ayah itu Dia akan peluk kita dengan sukacita Dia akan mengatakan Oh aku sangat bersukacita Anakku mau berdoa Dan mengohon ampun kepada aku Dan dia pasti akan mengampuni kita Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan sangat mengasihi kita Dan dia mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus ke dunia Untuk memanggil orang-orang seperti kita Dia tidak datang untuk Memanggil orang-orang yang benar Tapi orang-orang berdosa Supaya kita bertobat Berubah Dan kembali kepada Tuhan Ada satu ayat hafalan Yang lo seingin kita hafalkan sama-sama Ayo yang sudah buka kitabnya Lo pengen kamu buka Lukas pasal yang kelima Ayat 32 Lo saya yakin Semua anak-anak sudah bisa membaca Boleh dibaca dulu Lo saya akan bacakan Nanti kita hafalkan sama-sama Lukas pasal yang kelima Ayat 32 Demikian firman Tuhan Aku datang Bukan untuk memanggil orang benar Tetapi orang berdosa Supaya mereka bertobat Yesus datang Yesus datang Untuk orang berdosa Supaya mereka bertobat Yuk ikutin lo saya herti ya Pelan-pelan ya Lukas pasal yang kelima Ayat 32 Sebab aku datang Bukan untuk memanggil orang yang benar Tetapi orang yang berdosa Supaya mereka bertobat Adik-adik mau Jadi orang berdosa yang bertobat Adik-adik mau Jadi anak yang hilang Yang kembali kepada Tuhan Lo saya herti mau Papa mama juga pasti mau Yuk kita mohon ampun Kepada Tuhan Atas dosa-dosa kita Yuk Lo saya herti mau ajak kamu berdoa Yuk kita berdoa Adik-adikku Lo semua ajak kamu ingat Dosa apa yang barusan kamu lakukan Atau yang hari ini sudah kamu lakukan Atau yang kemarin sudah kamu lakukan Jangan malu untuk mengingatnya Jangan malu untuk mengakuinya Secara jujur di hadapan Tuhan Ingat saja dosa apa yang kamu lakukan Mungkin bohong Mungkin malas Mungkin melawan Membanta orang tua Marah kepada papa mama Marah kepada saudara Kasih tahu kepada Tuhan Kalau engkau sudah mengingatnya Kamu boleh ikuti lo saya herti Berdoa dengan bersuara Ataupun dalam hatimu Ikuti lo saya herti Tuhan Yesus Terima kasih Karena engkau Datang ke dunia Untuk memanggil orang berdosa Seperti aku Aku Melakukan dosa yang banyak di hadapan Tuhan Menyakiti hati Tuhan Membuat Tuhan sedih Membuat papa mama sedih Aku menyesal Tuhan Dan aku mau datang kepada Tuhan Untuk mengakui dosa-dosaku Aku anak yang hilang Yang mau kembali kepada Tuhan Tuhan ampuni Tuhan biarlah engkau Yang dengan suka cita Menyambut aku yang bertobat ini Aku tidak mau melakukan itu lagi Tuhan Terima kasih Tuhan Atas pengampunanmu Terima kasih Tuhan Atas cinta kasihmu Dalam nama Tuhan Yesus Aku sudah berdoa Amin Selamat hari Minggu adik-adik Mimi dan Toto Selama ibadah online kalian ingatkah kasih persembahan? Ya ingat lause Kalau Mimi kakak-kakak lupa lause Loh tau gak caranya? Aduh lupa juga Pasti Toto tau caranya? Jelas lause Gampang kok tinggal transfer ke BCA di atas ini Atau scan QR code di atas ini juga Gitu kan lause Iya benar Nah anak-anak begitu caranya Kalau misalnya anak-anak masih bingung Silahkan meminta tolong sama mama papa Supaya bisa memberikan persembahan Jangan lupa ya Tuhan Yesus memberkati Nah anak-anak Ibadah hari Minggu Sudah selesai Tapi jangan lupa Hari Kamis Kita mau memperingati Hari Kenaikan Tuhan Yesus Jadi hari Kamis Kita tetap sekolah Minggu ya Di jam 8 pagi Di channel GKA Gloria Pacar Atau Sunday School Gloria Pacar Ya selamat hari Minggu Tuhan memberkati Dadah 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 Dadah